PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pembersihan berlangsung selama 2 hari, yakni 11 hingga 12 Desember 2017. Selama proses pembersihan berlangsung, sejumlah kawasan yang menjadi lokasi distribusi Iparaja Alam tak akan mengalami pemadaman total. Hanya saja pelanggan akan mengalami pengurangan tekanan air, bahkan ada beberapa wilayah yang kemungkinan tidak mendapat distribusi air. Distribusi air ini hanya berlangsung sekitar 2 hari, 2 hari sampai 3 hari. Tapi ini sekali lagi bukan berarti kita menurunkan pelayanan kita dalam rangka supaya kualitas air kita itu tetap terjaga dengan baik. Hari ini misalnya kita lakukan pembersihan untuk membersihkan lumpur, sisa-sisa kayu, plastik, dan kotoran-kotoran yang menumpuk di tempat pompa penyedotan air kita di Rinding. Terkait kotoran yang ditemukan selama pembersihan, Adif mengungkapkan, jika selama pembersihan ditemukan sisa-sisa kayu, plastik, karung, dan sampah lainnya yang masuk dari aliran sungai dan menumpuk di tempat pompa penyedotan air PDAM Tirta Sega. Yang jelas ini kan komitmen kita untuk terus menjaga kualitas air kita. Misalnya ini dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, kita berharap betul-betul memang kualitas air kita tetap terjaga. Hasil dari pengangkatan atau pengurasan atau pembersihan ini memang kita lihat cukup banyak kayu-kayu atau sisa-sisa sampah yang bertumpuk di intek. Tapi ini di sisi yang lain juga memberikan manfaat bagi kita karena lumpur maupun sisa-sisa kayu ini kita bisa jadikan baik untuk tanaman. Untuk tanaman-tanaman, kita jadikan pupuk di sekitar wilayah intek. Terima kasih telah menonton!